Shalom semuanya, mari dalam Pray From Home malam ini kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita berdoa dan mari kita berseru kepada Tuhan, ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu Tuhan. Ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu Tuhan, Tiada kata-kata selain puji dan sembah, Saat-saat ini, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku, engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, hingga kemuliaanmu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadiratmu di tempat kudusmu Tuhan, Tiada kata-kata selain puji dan sembah, Saat-saat ini, alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu memuji dan menyembahmu. Engkau Tuhan, pujianku, engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah kau, ku sembah kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, Hingga kemuliaanmu, kemuliaanku, kemuliaanku, kekudusanmu penuhi tempat ini. Di tempat ini ku sembah kau, ku sembah kau dalam baitmu, ku tersungkur di kakimu, Hingga kemuliaanmu, kan nyata dalamku. Hingga kemuliaanmu kernyata dalamku Hingga kemuliaanmu kernyata dalamku Haleluya Mari sembah dia, mari puji dia Naikkan syugurmu, naikkan penyembahanmu Bagi sang raja, di atas segala raja Dia Tuhan, di atas segala Tuhan Haleluya Kami puji kau, kami sembah kau Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Kami bersyukur, kami berterima kasih padamu Buat rahmatmu, buat hikmatmu Buat anugerahmu dalam hidup kami Terima kasih Tuhan, engkau sungguh baik Sangat baik Haleluya Sebelum kami berdoa, berfirman buat kami Dan biarlah malam ini Dalam worship and prayer Pray from whom kami Beroleh Terobosan bersamamu Tuhan Terima kasih Bapak Nama Yesus Nah, sebelum kita berdoa Karena malam ini saya khusus Berdoa buat kita semua Kita buka dari Matius pasal yang ke-9 Mulai ayat yang ke-20 Matius 9 Mulai ayat yang ke-20 Pada waktu itu Seorang perempuan Yang sudah 12 tahun lamanya Menderita pendarahan Maju mendekati Yesus dari belakang Dan menjamah jumbai jubahnya Karena katanya dalam hatinya Asalku jamah saja jubahnya Aku akan sembuh Tetapi Yesus berpaling Dan memandang dia Serta berkata Teguhkanlah hatimu Hai anakku Imanmu telah menyelamatkan engkau Maka sejak saat itu Sembuhlah perempuan itu Lihat Ada seorang perempuan Bukan 12 tahun usianya Tetapi 12 tahun Mengalami pendarahan Wanita normal Biasanya 28 hari Ada siklus bulanan Sekitar seminggu Tapi ini Bukan seminggu Bukan sebulan Bukan setahun 12 tahun Berarti Sangat lama Sangat melelahkan Dan tentu tubuhnya lemas Tapi Ketika Ia tahu Ada Yesus Yang Akan melintas Di daerahnya Dia berdoa Dia Punya Kerinduan Asal Kujamah saja Jumbahnya Aku Akan Sembuh Jadi Tentu saja Ketika dia mendekati Ada banyak orang Datang Mengurumuni Yesus Dan Dia Merangkak Mungkin Kena tendang Mungkin Ketika dia Berusaha Bangun kembali Kena tendang lagi Tetapi Dia Punya Iman Asal Kujamah Saja Jumbahnya Dan Ketika Dia Makin dekat Kepada Yesus Yang luar biasa terjadi Dia Menjamah Jumbah Jumbahnya Dan Terjadilah Kesembuhan Dan Yesus berkata Imanmu Telah menyelamatkan Engkau Jadi Dia butuh Kesembuhan Fisik Tetapi Tuhan memberikan Keselamatan Roh Jiwa Tubuh Berarti tubuhnya Sembuh Roh dan jiwanya Pun selamat Dan Kekasih Tuhan Di depan saudara Saya ada Satu Kain Ini Namanya Talit Talit Ini adalah Selendang Doa Dari dulu Sampai sekarang Orang Yahudi Pake Talit Ketika mereka berdoa Dan Banyak orang Pake ini Di jalan-jalan Kemana-mana Pake ini Dan kalau saudara Lihat Ini Yang namanya Jumbah Jumbah Talit Selendang Doa Dan Ada Sisit Jumbah 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 Ini Ada Angkanya 613 613 Itu adalah Peraturan Dalam Taurat Dalam Gemartia Sisit Itu 600 Lalu Ada Ada 8 Helai Benang Disini 8 Helai Lalu Simpulnya Ini Ada 5 1 2 3 4 5 Ya 8 Benang 5 Simpul 8 Ditambah 5 13 Ditambah 600 Jadi 613 Sebetulnya Berbicara Selendang Doa Berbicara Mengenai Aturan Di dalam Firman Tuhan Jadi Ketika Wanita Ini Asal Kujamah Jubahnya Saja Tetapi Dia Menjamah Jumbai Jubah Artinya Dia Memegang Firman Maka Terjadilah Kesembuhan Kekasih Tuhan Inilah sisit Ya Yang ada di Ujung-ujungnya ini Dan Ini Selendang Namanya Talib Nah Kita belajar Bersama Bahwa Ketika Kita menjamah Jumbai Jubah Yesus Karena Yesus pun memakai Jadi Yesus tidak meniadakan Taurat Dia mengenapi Taurat Ya Dan Ada 613 Aturan Taurat Yesus mengenapinya Bukan Meniadakan Dan ketika wanita itu Menjamah Jumbai Jubah Yesus Terjadilah mujizat Terjadilah kesembuhan Dan Luar biasa Yesus tidak hanya memberi Kesembuhan Tetapi Yesus memberikan Keselamatan Roh jiwa dan tubuh Hari ini Bagaimana dengan Saudara Apakah Saudara mau Sembuh Apakah Saudara mau Selamat Apa yang menjadi Kerinduan Saudara Mari kita berdoa Bersama-sama Dan Saya percaya Doa Orang benar Bila Dengan yakin Didoakan Sangat Besar Kuasanya Maukah saudara berdoa Bersama dengan saya Haleluya Malam ini kami berdoa Bersama para kekasih Tuhan Ada yang sedang mengalami sakit Ada yang sedang mengalami kelemahan tubuh Ada yang sedang stres Kuatir Cemas Bingung Berbicara mengenai tubuh dan jiwa Ada yang belum selamat Ada yang belum yakin bahwa Yesus Kristus adalah Allah Tuhan Raja Dan Juru Selamat Asal kau percaya Yesus Kau diselamatkan Mengaku dengan mulut Percaya di dalam hati Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Allah Raja dan Juru Selamatmu Engkau selamat Dan malam ini Yang sedang mengalami sakit Berseru kepada Tuhan Sembuhkan aku Tuhan Pulihkan aku Tuhan Seperti wanita yang sudah mengalami pendaraan 12 tahun Sangat sakit Sangat lemas Berapa banyak uang sudah dihabiskan Menjual harta benda Tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus Terjadi kesembuhan Terjadi mujizat Terjadi keselamatan Hari ini Anda yang sedang mengalami kesulitan keuangan Baik di pekerjaanmu Di perusahaanmu Dimanapun Anda berada Termasuk Masalah dalam rumah tanggamu Masalah anak-anakmu Masalah orang tuamu Masalah Masalah kehidupan Dan pergumulan-pergumulan yang lain Mari kita berdoa bersama Dengan Yakin Dengan sungguh-sungguh Berdoa Di tempat dimana saudara berada Mari kita berdoa bersama-sama Berseru 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 kepada Tuhan Berseru Berseru kepada Tuhan Apa yang menjadi pergumulanmu Apa yang menjadi ketakutanmu Apa yang menjadi permasalahanmu Bapak dalam nama Yesus kami berdoa Bersama para kekasih Tuhan Dimanapun mereka berada sekarang Dimana ketika mereka sedang berdoa Berseru kepada mu Dengarkan doa mereka Tuhan Pedulikan cerita ngis mereka Seruan mereka Malam ini Kami Kami Yang ada di rumah ini Juga berdoa Buat para kekasih Tuhan khususnya Yang sedang membutuhkan Pertolonganmu Baik keuangan Kesehatan Rumah tangga Pekerjaan Dan segala hal yang lain Apa berdoa Termasuk yang sedang Berdoa untuk baby Kami berdoa Tuhan Jamah kandungannya Tuhan Jamah suaminya Kami berdoa Yang sedang mengalami Sakit stroke Khususnya Pak Selamat Tuhan Jamah Yang sedang ada di Jakarta Bersama Cilwi Kami berdoa di dalam nama Yesus Kami juga berdoa Untuk Ibu Soviet Mama dari Pandu dan Nia Kami berdoa Jamah kepalanya Jamah otaknya Tuhan Jamah Sembuhkan Pulihkan Dalam nama Yesus Kami minta mujizatmu Buat Ibu Soviet Dan kami berdoa Buat para kekasih Tuhan yang lain Yang sedang mengalami Pergumulan-pergumulan Baik saudara-saudaraku Yang ada di Jakarta Kekasih Tuhan Yang ada di Jakarta Yang ada di Menado Yang ada di Malaysia Dan di kota-kota yang lain Yang beberapa hari ini Kontak pada hambamu Hamba berdoa Tuhan Jamah mereka Di kota mereka Di desa mereka Di negara mereka Alami pemulihan dari Tuhan Alami kesembuhan dari Tuhan Alami mujizat dari Tuhan Dimanapun Anda berada Doa menembus batas Doa menembus rintangan Hanya Tuhan dan kita Yang akan melihat Bahwa ada mujizat Buat orang percaya Ada kesembuhan Buat orang percaya Ada pemulihan Buat orang percaya Dan kami berdoa bersama-sama Malam ini ya Tuhan Yang sedang bergumul Untuk pekerjaannya Amba berdoa Tuhan Taruh hikmat khusus Tuhan taruh hikmat khusus Supaya mereka cerdik Supaya mereka kreatif Untuk bekerja dengan benar dan baik Ada yang sedang membutuhkan Keuangan Untuk rumah kontrakan yang baru Amba berdoa Mereka sedang bergumul Mereka sedang bergumul Untuk Uang Dengan kami ini Jamah satu demi satu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bersyukur 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 Orang yang bersyukur Adalah seperti Orang yang sedang mengandung Yang percaya Bahwa anaknya Akan lahir Artinya Doa-doamu Sudah didengar Tuhan Sudah diperhatikan Tuhan Tiba waktunya Tepat waktunya Doamu Benar-benar Bergul Terjadilah Apa yang menjadi Imanmu Percayamu Kalau itu Doa Benar-benar Sesuai Gendak Tuhan Pasti jadi Doakan Dan Sungguh-sungguh Percaya Kalau itu Sesuai dengan Firman Tuhan Pasti jadi Kami sekarang Memberkati Bangsa negeri Indonesia Pemulihan terjadi Buat Indonesia Dan kami percaya Negeri ini Orang-orangnya Tertib Disiplin Dan mengalami Pembalikan Keadaan Kami berdoa Lewat kepemimpinan Bapak Jokowi Tuhan Nyatakan Rencana Membuat Indonesia Indonesia bangun Indonesia bangkit Indonesia bernyala-nyala Bersemangat kembali Dan Kami percaya Indonesia Gemahri Pahlaw Jinawi Orang-orang Yang bekerja Orang-orang Yang melayani Orang-orang Dengan hati yang tulus Hati yang benar Hati yang bersih Tuhan sudah berkati mereka Dan malam ini Ya Tuhan Kami berdoa Luputkan kami Dari segala macam Marah bahaya Baik perampokan Pencurian Kebakaran Dan tindakan Anarki Keonaran Dan Tuhan Memberikan hikmat Kecerdasan Buat kami semua Kecerdikan yang luar biasa Dan Ketika kami menghadapi Hari esok Kami menyongsong Hari esok Dengan penuh syukur Penuh sukacita Penuh pengharapan Dan malam ini Kami membuka tangan kami Turunlah Berkatmu Di dalam nama Bapak Putra dan roh kudus Di dalam nama Yesus Yang percaya Yang yakin Kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Katakan bersama Amin Asal kujamah Jumbay jubahnya Percaya saja Sembuh Selamat God bless you Selamat menikmati Selamat menikmati